Hai moto dong dah Hai mes-mes udah yuk laun mbah mbah wah eno pokok mboten perundi evakuasi mba mulai pingin-pingin mba Oh di sini sudah 20 tahun Mbak siapa namanya Mbak katemi mantunya bapak mbak katemi mantunya bapak mbak Rejo asli di sini lahirnya dimana mbak mbak katemi aslinya jauh-jauh haa orang-orang balung terus ke sini kemarin kan ada bapak-bapak yang seperti ini mbah ya terus kenapa kau enggak ikut kok tetap ada di rumah enggak anu tidak sama dengan Allah haa gimana mbah kenapa kok enggak ikut hehehe kenapa kau enggak ikut sekarang sekarang kenapa mau apa sekarang mau ikut ya itu kenapa kau mau hehehe lo naksir nolong 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 tambahan namanya Andi 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 siapa Andi tambah Rejo Andi tambah Rejo sekarang loh Mbak katemi kok mau ikut iya kemarin-kemarin kau enggak mau ikut kenapa takut takut dengan suaminya aku oh takut sama suaminya karena dibawa laki-laki lain oh enggak boleh ya jadi kalau bukan muhrim enggak boleh eh apa berdekatan terima kasih si mbah menuju peradaban yang lebih baik terhormat terhormat tapi kenapa tadi mau terus ngambungi aku loh Mbak oh nyayang oh sayang alhamdulillah sayang alhamdulillah jadi mbah sayang sama aku iya awdubillahiminasaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim oke alhamdulillahirrohmanirrohim sambun loh kenapa kok ditutup Mbak takut takut apa Mbak oke alhamdulillah akhirnya si mbah mau turun dan bisa dievakuasi kemarin katanya tidak mau karena takut ya alhamdulillah tadi setelah berkomunikasi dan si terbata-bata pakai bahasa jengah iya si mbah ikut naik mobil dan kita evakuasi ke desa jadi Mbak Katemi ini itu adalah manusia terakhir yang belum dievakuasi dari lokasi perkampungan terakhir di Kaki Gunung Semeru di desa Sumber Sari Sumber Sari Sopit Orang ya Sopit Orang di Jamatan Prono Jiwo Kabupaten Lumajang Jawa Tengok kita lihat sini aja lebih enak kiri oh suruh lacana balik ada di kata suruh lacana jadi Mbak Katemi ini tadi melalui apa perdebatan yang cukup alat ya Alhamdulillah tadi dengan sedikit terbata-bata alasannya apa Pak Pertama Mbak Katemi ketika saya tadi pertama kali melihat Simbah ini memang lagi talking lonely lah lonely ya terus kita coba ajak berbicara Simbah sendiri mengakui kalau Simbah ini lagi stres oke tapi stres ataupun tidak ini sudah merupakan sebuah keharusan untuk iya karena Mbak Katemi Mbak Katemi juga tetap manusia ya iya jadi kita tidak membedakan-bedakan untuk menyelamatkan nyawa oke Mbak Katemi pesan-pesan terakhir Mbak Katemi gimana perasaan Mbak Katemi melihat Gunung Semeru jadi seperti ini Mbak Katemi saya takut saya takut saya takut ya terus oke harapan Mbak Katemi apa ini apa harapan harapan selamat oh harapan selamat iya oke pajaknya sawah sehitar berapa oh pajaknya sawah sehitar ya ya Mbak Katemi iya Mbak Katemi terima kasih terima kasih dadah dadah mbak Katemi hahaha ini dia di kantor desa ini kantor desa ini